Dan benar saja setelahnya hidup Vidya lebih segar sekarang, dia lebih bersemangat dan wajahnya selalu menampilkan senyum setiap bertemu siapapun. Meski diakuinya sangat menguras tenaga karena harus melayani banyak pemuda, sekaligus tetapi dia tidak menyesal. Perlakuan para mahasiswa yang main bersamanya membuat dia merasa menjadi wanita seutuhnya. Hal itu yang selama ini tidak pernah dia dapatkan dari Laksman. San Suami, banyak pengaruh positif yang justru dia rasakan. Halo, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian nyata yang mengerikan yang terjadi di dunia ini. Kisah di luar nalar kali ini terjadi di kota Davanere, negara bagian Karnataka, India. Davanere adalah kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan ekonomi. Kombinasi antara industri tekstil yang berkembang, pendidikan berkualitas tinggi, kuliner yang lesat, dan lokasi yang strategis menjadikan Davanere salah satu kota yang menarik untuk dikunjungi dan dijelajahi di Karnataka, India. Di sana ada seorang wanita bernama Vidya yang lahir tahun 1975 serta sudah menjadi dosen pengajar sejak 1998. Namun harus tersangkut kasus main enak bareng dengan banyak mahasiswa muda dari kampusnya. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas lebih dalam. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe serta sari cerita ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jadi ceritanya gini, dosen berprestasi baik bernama Vidya ini sebelumnya bertugas di hari-har hingga akhirnya dipindahkan ke kota Davanere. Dia menikah tahun 2002 dengan Laksman yang bekerja di bidan yang sama juga dengannya, suaminya itu menjadi dosen di kampus yang berbeda, dan ditempatkan di wilayah yang berbeda pula, tepatnya di kota Ranebenur, dan pasanan ini juga punya beberapa rumah kontarakan di Ranebenur. Hubungan mereka jarak jauh semenjak dulu ditugaskan di lokasi kampus yang berbeda, tidak bisa menolak karena sama-sama pegawai negeri, jadi wajib menjalankan tugas masing-masing sesuai penempatan. Tapi tidak masalah sebab secara kewomen mereka sangat cukup, bahkan bisa dibilang termasuk keluarga berada, jika sedang libur masih bisa saling memunjungi satu sama lain. Namun, ada sedikit masalah sebenarnya, setelah sekian lama berumah tangga pasanan ini belum juga dikaruniai keturunan, bahkan sempat juga program hamil dan sama-sama cuti sebulan penuh untuk merekatkan hubungan dan biar cepat dapat keturunan. Tapi memang belum rezeki, padahal semua saran dari dokter sudah mereka ikuti. Pada Januari tahun 2015, Vidya pernah mendengar kabar dari temannya di Ranebenur bahwa sang suami tidaklah sesetia yang selama ini dia kira suaminya itu punya simpanan di kota itu tanpa sepenetahuan siapapun. Namun dia pas rasa saja jika harus kehilangan suaminya yang mencari wanita lain. Siapa tahu Laksman bakalan dapat keturunan jika memiliki istri baru yang lebih muda. Namun, kenyataannya malah duit hasil kerjanya habis begitu saja, gak jelas juga setiap ditanyain sama istrinya dipakai untuk apa uangnya, bahkan salah satu rumah kontrakan mereka di Ranebenur sampai dijual untuk si cewek simpanan yang bikin hati Vidya geram. Takutnya si Laksman cuma dimanfaatkan uangnya saja, bukan diseriusi, karena cewek yang lebih muda kan banyak yang seperti itu mencari pria tua yang memiliki banyak harta untuk dijadikan pohon uang untuknya. Ini bikin wanita yang berprofesi sebagai dosen ini meminta beberapa temannya yang tinggal di kota Ranebenur untuk membuntuti suaminya dan menelusuri jejak pacar gelap suaminya itu. Lalu ketemulah seorang wanita yang ternyata berprofesi sebagai pemandu lagu dan sudah banyak mengeruk uang dari Laksman, setelah dikorek lebih dalam akhirnya diketahui. Lelaki yang dekat dengan si wanita itu bukanlah Laksman seorang, tetapi ada juga beberapa pria yang menjadi selingkuhannya. Wanita itu mengenal semua pria itu dari tempat dia bekerja sebagai pemandu lagu. Sampai akhirnya selama tiga minggu Laksman cuti untuk bisa diurus oleh Vidya dan keluarganya di kota Davangere. Setelahnya, terjadi pertengkaran hebat antara pihak keluarga pasanan ini. Satu pihak menyalahkan Vidya yang sampai saat itu masih belum juga mengandung hingga membuat Laksman main enak dengan wanita muda, sementara pihak lain yang menyudutkan Laksman karena dianggap tidak setia dan suka main perempuan, lebih memilih berselingkuh dibanding mengadopsi anak. Kericuhan terjadi hingga pada bulan Maret tahun 2016 dilakukan mediasi, namun hasilnya nihil. Akhirnya, pasanan ini memutuskan untuk pisah ranjam dulu sementara sambil introspeksi diri. Hubumen mereka naik turun karena setelah pisah ranjam, mereka malah merasakan rindu. Beberapa bulan kemudian, pada Oktober tahun 2016, mereka rujuk dan memutuskan memperbaiki hubumen mereka kembali. Kemudian pada Desember tahun 2016, Vidya dan Laksman menajukan surat adopsi dan baru terkabul dua bulan kemudian. Mereka mendapat seorang gadis cantik berusia enam tahun dan dibantu oleh seorang pengasuh untuk mengurus anak tersebut. Bagaimanapun, Laksman masih bertugas di luar kota dan Vidya masih juga aktif mengajar. Sementara itu, meskipun sudah rujuk, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hubumen mereka sudah tidak ada lagi keinginan untuk membahagiakan satu sama lain di atas ranjam. Memang bisa dimengerti, sudah menikah selama 14 tahun, usia sudah sama-sama kepala empat, palingan bertahan supaya bisa saling menjaga di hari tua saja. Long distance juga berpengaruh sepertinya, meskipun sekarang Vidya tidak terlalu peduli jika suaminya punya simpanan baru lagi atau tidak. Soalnya, kemarin ribut malah anggota keluarga lain jadi ikut bertengkar hebat. Masa-masa ini kemudian dimanfaatkan wanita itu untuk fokus pada pekerjaannya dan lebih banyak waktu mobrol dan mumpul dengan dosen pengajar lain, salah satu teman dekatnya bernama Salini. Berusia 39 tahun, dia sudah menikah namun hubungannya dengan suami kurang harmonis, tetapi tidak nampak di raut wajah wanita itu. Dia selalu nampak sangat manis dan bersemangat tinggi. Bersama perempuan itu, Vidya melakukan banyak kegiatan setelah mengajar di kampus, Salini bukan sekadar dianggap sebagai teman mengajar tapi juga sahabat. Bahkan kalau malam minggu bosan di rumah, Vidya diajak oleh Salini nongkrong di kafe atau sekadar jalan-jalan melepas penat. Pada Februari tahun 2017, Salini keceplosan bahwa dia terkadang ikut Pestalendir dengan beberapa pria dan wanita untuk memberi sensasi berbeda dalam kehidupan mereka. Hal ini biasa juga terjadi di kota besar ataupun kota kecil bagi yang tahu-tahu saja. Tentu hal terdengar menarik di telinga Vidya karena dia tidak pernah melakukannya dan mengira hal seperti itu hanya ada di film dewasa. Makanya, dalam beberapa kesempatan, dia suka menanyai Salini bagaimana cara mainnya jika rame-rame, pembagian orannya seperti apa, dan hal lain yang cukup membuatnya geli. Salini suka sambil tertawa saat menceritakannya, bahkan dia coba untuk menajak Vidya sekali main karena kelihatannya Vidya ini penasaran banget, namun ditolak oleh Vidya yang bilang dia grogi dan takut. Bingum, katanya, jika rame-rame begitu, masih takut nanti jadi longgar kalau dikroyok banyak pejantan. Sekali lagi, ini membuat dosen wanita itu hanya bisa tertawa melihat keluguan sahabatnya tersebut. Sampai pada awal Maret tahun 2017, Salini memperkenalkan salah seorang mahasiswanya bernama Yoges Sien Suka Banetputsal. Lelaki berusia 22 tahun itu ternyata beberapa kali ikut juga dalam pesta lendir yang diadakan oleh teman-temannya Salini. Namun, ini sangat rahasia dan mereka cukup selektif dalam menajak siapapun untuk bergabung. Orang yang akan ikut juga harus dipastikan yang sehat dan bersih serta yang terpenting, pintar menjaga rahasia. Entah mengapa setelah bertemu pemuda itu, Vidya malah tertarik untuk gabung dalam pesta tersebut dan mulai berani menanyakan hal yang lebih mendalam. Nerves tapi penasaran, terhusus karena dirinya sudah lama tidak merasakan sentuhan, suaminya sudah lama gak pernah lagi begituan sama dia. Niatnya maju mundur dan sempat membatalkan beberapa kali, sampai pada akhir Mei tahun 2017, akhirnya dia ikut juga bersama lima orang lainnya untuk pesta lendir yang diadakan di penginapan setempat. Setelah itu, dirinya sangat terkesan dan malah mulai ketagihan untuk pesta lagi yang kedua. Ketiga, sampai jadi selalu Vidya yang najakin duruan dan membayar sewa kamarnya. Dan benar saja setelahnya hidup Vidya lebih segar sekarang, dia lebih bersemanat dan wajahnya selalu menampilkan senyum setiap bertemu siapapun. Meski diakuinya sangat memuras tenaga karena harus melayani banyak pemuda sekaligus tetapi dia tidak menyesal. Perlakuan para mahasiswa yang main bersamanya membuat dia merasa menjadi wanita seutuhnya. Hal itu yang selama ini tidak pernah dia dapatkan dari Laksman, san suami, banyak pengaruh positif yang justru dia rasakan. Hubungannya dengan suaminya pun menjadi lebih hanat. Jika suaminya pulang dan mengajaknya mogrol sampai semalam suntuk, itu sudah tidak masalah lagi. Jadi, perasaannya tetap bahagia selama dia rutin mengikuti pesta dengan para mahasiswa muda tersebut. Keduanya membicarakan perkembanan putri adopsi mereka, pekerjaan, serta rencana untuk jalan-jalan seandainya libur musim panas telah tiba. Besok-besoknya, Laksman kembali dinas keluar kota juga tidak menjadi beban bagi Vidya. Sampai pada pertengahan Juni tahun 2017, tanpa sengaja wanita itu mendengar obrolan segerombolan mahasiswanya saat jam akhir kelas. Mereka adalah mahasiswa yang mengikuti komunitas basket bernama Cirak, Omkar, Rohan, dan Santosh sedang berbicara tentang kenakalan mereka mengenai tabiat laki-laki. Tanpa sadar, Vidya mendengar bahwa keempat laki-laki tersebut pernah pesta lendir juga dengan menyewa dua orang wanita, dan ini terjadi beberapa kali. Vidya tersenyum denit sambil melirik mereka, sangat wajar menurutnya, karena tiap orang punya rahasia masing-masing. Yang terpenting, tidak mengganggu pelajaran di kampus, urusan di luar tidak dibawa-bawa ke kampus. Sampai suatu ketika, dia isem bercanda dengan mahasiswanya bernama Cirak tentang hal tersebut mengenai mereka yang suka pesta dan membayar perempuan malam untuk bersenan-senam beramai-ramai. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak sambil menunduk malu kepada sang dosen. Namun, kata Vidya, enggak apa-apa, enggak usah merasa bersalah, lagi pula sudah pada dewasa dan janan anggap akan saya marahi. Bahkan setelahnya, Cirak bilang itu cuma sesekali saja kok. Memang sih, bersama Omkar, Santosh dan Rohan, beberapa kali melakukannya karena seru dan mantap rasanya. Namun, sekali lagi, Vidya bilang itu hal wajar karena mereka sudah besar-besar dan untuk sekadar hiburan sanatlah dimaklumi asalkan mainnya sama-sama bersih. Cirak curiga, kolsi ibu kayak nyerti banget ya, sampai dia nekat bertanya, bu Vidya pernah juga pasti ya. Wanita itu tidak menolak dan cerita, memang pernah juga bersama teman-teman dosen lain yang usianya lebih muda, mainnya juga masih sama mahasiswa seusia kamu, ucap Vidya kepada mahasiswanya itu. Tanpa malu-malu, malah Vidya bilang, kapan-kapan kita bisa juga nih nyoba. Sempat kaget, Cirak tertawa kecil sambil berkata, kalau sama-sama jaga rahasia, kenapa enggak? Nyatanya, percaya enggak percaya, akhirnya Cirak memberanikan diri mengirim pesan pada Vidya untuk pesta begituan dengan teman gengnya. Dia mengejaknya kapan seandainya wanita itu ada waktu. Dia akan mengejak omkar, santos dan rohan seperti biasa, dengan balasan secepat kilat, Vidya mengiakan, namun dengan syarat ceweknya cuma boleh dia doang. Cirak bilang oke saja, lagian kalau terlalu banyak orang juga kan takut ada yang bocorin rahasia mereka. Hingga semua sepakat, pesta pertama hanya dilakukan berlima pada awal Agustus tahun 2017 di penginapan yang disewa patungan mahasiswa itu. Di luar ekspektasi mereka, ternyata permainan dosennya itu luar biasa. Rasa puas dan ketagihan akhirnya dilakukan lagi satu minggu berikutnya, dan kemudian mereka lakukan lagi pada minggu berikutnya lagi. Yang tentu saja ini bikin san dosen merasa makin bahagia. Permainan para mahasiswa basket itu membuat dia merasa menjadi dosen wanita paling cantik di kampusnya. Pada Agustus tahun 2017, sempat terjadi pertengkaran hebat di kantin yang dekat dengan ruangan Vidya. Ternyata, Ongkar sedang berselisih kepada wanita itu karena merasa apa yang mereka perbuat selama ini tidak adil baginya. Apakah karena Anunya diagas sebesar teman-teman yang lain? Makanya setiap kali bermain berlima, Bu Vidya cuma sibuk dengan cirak, santos serta Rohan saja. Hampir tidak pernah disentuh pun si Ongkar yang merasa dicuekin tiap kali mereka sedang main bersama. Namun, wanita itu beralasan bahwa dia tidak sadar kalau Ongkar hampir tidak pernah dilayani, karena sudah terlalu sibuk dengan permainan tiga mahasiswa basket Tian Anunya super itu. Dia minta maaf jika hal itu bikin tersinggung, tapi sebenarnya ini tidak ada hubungannya sama besar atau kecilnya atau apapun seperti yang diduga. Vidya membuju Ongkar agar pemuda itu tidak nambah. Bahkan, Ongkar menencam sandosen jika nanti mereka bermain lagi dan masih dicuekin, dia bakal menamuk. Ini bikin Vidya kesal, ya, disudutkan begitu hingga cerita pada cirak. Lain kali pokoknya Janan diajak itu cowok, laki yang sensitif dan baperan begitu gak asik diajak mainnya. Vidya merasa khawatir, takutnya Ongkar tidak bisa jaga mulut dan malah membongkar kebiasaan mereka tersebut kepada pihak lain yang ada di kampus. Bisa bahaya serta merusak reputasi semua. Hingga pada akhir Agustus tahun 2017, Ongkar merasa curiga karena teman-temannya yang tidak ada kabar, sementara seharusnya si cirak, Santosh dan Rohan saat libur kuliah biasa mengajak mereka untuk main basket bareng atau sekedar nongkrong bersama di kafe. Namun sekarang tidak ada info apapun. Pada kemana, dia kok curiga ya? Janan-janan pada pesta begituan sama Bu Vidya tapi dia tidak diajakin. Tiga kali sebelumnya dilaksanakan di penginapan pinggiran kota hingga kala itu menjelang tengah malam dengan nekat. Ya, Ongkar mendatangi penginapan tersebut dengan motornya lalu menanyai resepsionis yang sudah dikenal. Apakah ada pesanan kamar atas nama temannya atau adakah mereka di situ saat ini? Karena sudah kenal dengan Ongkar, Si resepsionis berkata jujur kepada Ongkar, Kata resepsionisnya, Meman ada, ya, bersama Bu Vidya sejak pukul 6 sore tadi, hanya berempat saja. Ini bikin Ongkar naik pitam, terhusus saat resepsionis nanyain, Kotumben dirinya tidak diajak. Dengan berbohong, lelaki itu bilang, Ini aku mau gabung karena tadi ada kerjaan dulu makanya telap. Ongkar diberikan kartu kunci untuk kamar yang dimaksud dan segera saja naik ke sana serta langsung nyelonom masuk dengan kunci tersebut yang bikin Cirak, Santosh, Vidya, serta Rohan terkejut. Dikira ada razia yang masuk tanpa izin. Langsung Ongkar memukul Cirak yang coba dihalangi oleh Rohan, lalu berteriak pada Vidya yang dianggapnya sombong. Dulu pas main berlima gak mau nyentuh Ongkar sama sekali, eh malah sekarang najakin tiga temannya doang. Tentu saja dia tersinggung dengan perbuatan ini. Mencoba untuk menyerang dosennya itu namun dihalangi hingga dengan cekatan dipukul sama Cirak. Ternyata, Ongkar langsung menarik pisau dari kantong belakangnya mengarahkan pada wanita itu. Namun, Vidya langsung lari menghindar ke belakang Rohan, hingga Ongkar malah melampiaskan kekesalannya itu kepada Rohan karena merasa menghalangi dan terkesan membela Vidya. Cirak mencoba menendam Ongkar sekuat tenaga sampai terpojok, lalu Vidya berhasil lari keluar kamar sambil berteriak. Petugas datang dan segera membawa Rohan ke rumah sakit terdekat. Pemuda itu mengalami beberapa luka namun beruntung masih selamat. Selanjutnya Rohan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Sementara itu, semua yang sudah terjadi membuat tanyis tak terelakkan keluar dari si ibu dosen Vidya di kantor polisi tempatnya diamankan. Saat teman-teman mahasiswanya tahu mengenai kejadian ini sontak mereka kaget, Rohan ini dikenal sebagai pemuda baik yang cukup berprestasi di dunia basket. Tidak ada yang menyangka pemuda kekaryan tampak lugu itu punya kebiasaan buruk yang bikin orang lain geleng-geleng kepala. Ramai dosen dan mahasiswa yang tahu mengenai perkara ini lantas bertanya-tanya, Kok bisa-bisanya Vidya berbuat begitu terhadap para mahasiswanya? Harusnya bisa memberi contoh yang baik sebagai seorang dosen penajar, jadi teladan juga pada masyarakat sebab bagaimanapun mereka adalah akademisi yang dihormati, pendidik anak bangsa, dan tidak seharusnya berbuat begitu. Meskipun alasannya urusan pribadi serta masalah orang dewasa, tidak boleh begitu. Harus bisa jaga sikap dan perilaku. Terbukti sekarang harus ada yang menanggung akibat karena terlalu egois main berlima, yaitu Rohan yang terpaksa harus dirawat karena luka-luka yang diterimanya. Omkar mengaku bahwa dia sangat kecewa pada ketiga temannya, Chirak, Santosh dan Rohan, padahal awalnya Omkarlah yang lebih banyak keluar uang saat patungan menyewa kamar. Omkar juga sering mentraktir mereka bertiga saat nongkrong di kafe, awalnya saat mulai mengajak Bu Vidya Omkar ini setuju saja, dia sih oke saja. Tapi kok kayak pilih kasih? Saat main berlima itu cuma cirak, Santosh dan Rohan yang dilayani, dia merasa dicuekin sampai kedinginan dan kadang hanya jadi penonton saja di pojokan, di saat semua temannya udah pada keluar baru deh dia dia diajakin. Tapi malah Omkar udah gamut lagi, maunya dia itu kan main barengan. Bukan justru di saat semua temannya udah selesai dia baru diajak, ya pasti kecewalah, harus adilkan harusnya, semua wajib dapat jatah yang sama, beberapa kali mereka pesta begituan dan selalu saja dia dicuekin sama Bu Vidya yang kayaknya gak suka sama dia, masa ia karena punya si Omkar ini paling kecil dibanding teman basketnya yang lain. Mentan-mentan teman gengnya itu pada berukuran super terus dapat prioritas begitu. Kan harusnya gak boleh begitu, terlebih saat Omkar tahu bahwa cirak, Santosh dan Rohan janjian lagi pestanya malah tidak ngajak dia, mengabari pun tidak ada. Ya, langsung saja dicek kamar langganan dan terbukti memang dirinya sudah tidak dianggap apa-apa. Niatnya mau ngasih pelajaran ke Bu Vidya saja karena kecewa, malahan si Rohan ini sok pahlawan pakai menghalangi dia, hingga akhirnya dia jadi kesel dan malah justru menyeran temannya itu. Pengacara yang muncul untuk membela Vidya menyatakan bahwa dosen pengajar tersebut merasa tekanan yang besar setelah kejadian bersama para mahasiswa basket itu menyebar. Hubumannya bersama san suami menjadi semakin renggan, sekadar saja tanpa pernah bisa hanat lagi diranjang. Bahkan, pihak keluarga Laksman kemudian memintanya untuk meninggalkan saja wanita itu setelah peristiwa ini terjadi. Namun, san suami memaafkan istrinya dengan alasan anak. Sementara itu, baik Vidya, Cirak, Santosh serta Omkar kemudian dikeluarkan dari kampus atas peristiwa yang mencoreng nama besar dan reputasi baik yang selama ini ada. Setelah sekian lama kemudian, Vidya baru berani memenuhi pandilan hakim. Dia muncul dan bercerita mengenai perahara rumah tangganya pada hakim. Menikah sudah belasan tahun tanpa keturunan dari rahimnya membuat pernikahannya hambar. Suaminya juga beberapa kali kedapatan berhubungan dengan wanita lain. Tidak ada rasa lagi dan sekarang mereka bertahan hanya demi nama baik keluarga dan anak adopsi saja semua dipertahankan. Dengan berwinan air mata, dia juga buka-bukaan tentang awal tahu mengenai pesta dengan para mahasiswa mudanya itu hingga malahan dia jadi ketagihan sebab hal itu membuatnya segar dan menembalikan kepercayaan diri. Dia hanya bisa meminta maaf pada semua orang serta janan mencontoh apa yang dilakukannya karena hal itu adalah perbuatan salah. Sampai pada hasil keputusannya hakim di Pemadilan Tinggi Kota Davangere menyatakan bahwa Ongkar bersalah atas penyerangan kepada Rohan serta percobaan kejahatan terhadap Vidya, mahasiswa basket itu dijatuhi hukuman maksimal 10 tahun penjara. Vidya sendiri terkena pasal perbuatan tidak pantas dan kena fonis 3 bulan kurungan, sementara Cirak dan Santosh terkena 1 bulan penjara. Setelah bebas, Vidya kembali melanjutkan rumah tangganya dengan sang suami di Kota Ranebenur karena di sana tempat Laksman mengajar. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?